Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini anak-anak kita akan belajar pelajaran baru yaitu Corel Draw Lihat, perhatikan Ustadz memakai Corel Draw 12 disini Sama aja kok Corel 12 dengan 11 sama saja Nah, kita akan belajar suatu yang baru Nah, inilah Corel Draw 12 Nah, kita akan memulai pelajaran baru dengan menggunakan new disini Nah, inilah tool-tool yang ada di Corel Draw File, Edit View sama dengan yang ada di Word Disini juga untuk formatting, untuk merubah kertasnya Nah, ini adalah ukuran kertasnya Nah, disini adalah ukuran kertasnya Kalau ingin kalian mengganti kertasnya bisa dapat menggantikannya dengan ukuran folio misalkan Dia akan memanjang, ini adalah ukuran kertasnya Dan kalau dia akan landscape kita klik landscape, disini ada portrait Oke, kita akan belajar sesuatu baru disini Nah, disini adalah untuk kita menggambar Yang ini kita akan untuk mengwarnai Disini adalah kita untuk mengwarnai Sekarang, kita mau coba untuk menggambar Kotak Gambar kotak Lihat anak-anak Nah, terdapat art Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik ini Gunanya adalah untuk memperbesarkan Objeknya Nah, untuk memperbesarkan objeknya Oke, ini adalah untuk membesarkan objeknya Yang tengah ini Adalah untuk menggeser Kotaknya kemana dan kemana yang kalian inginkan Nah, atau merubah tempatnya Kalau kalian klik lagi di tengah Klik sekali lagi Ingat, klik sekali lagi 8 titik ini akan berubah bentuk menjadi Seperti ini Nah, ini adalah Untuk apa anak-anak? Ini adalah untuk memutar Nah, yang ini adalah untuk memutarnya Memutar Yang di sudut-sudut ini adalah untuk memutar Nah, yang ini Adalah untuk memiringkan Lihat Adalah untuk memiringkan Kalau ingin kembali lagi Diklik lagi Dia akan kembali ke Seperti semula Dikecilkan Diklik lagi Miringkan Nah Sedangkan yang untuk yang Titik dan ada bulatnya disini adalah Untuk Menentukan pusatnya Ketika kalian merubah pusatnya ke sini Dan diputar Dia akan memutarnya Sesuai dengan pusatnya Mudah kan anak-anak? Mudah? Mudah sekali bukan? Nah, sekarang kita akan menggambar sesuatu Kembalikan pusatnya ke tengah Oke Nah, kita akan menggambar sesuatu Kita copy Kita paste Yang kedua kita klik Sekali lagi Dan kita putar Nah, untuk memberi warna Nah, untuk memberi warna Tinggal klik Klik ini Beli warna Klik ini Beli warna Nah, kalau ingin memindahkan dua objek sekaligus Tinggal di Blok Kalau Corel Blok ini seperti ini anak-anak Di Ini kali Tangan di sini Oke Coba ya Terima kasih anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!